assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada terima servisan tv tv tabung jadi ini tv-nya sudah saya buka ya saya buka kita coba cek dulu apa kerusakannya dari konsumennya sih katanya mati itu tapi kita coba cek ya oke sambil menunggu jangan lupa subscribe video ini like dan bagikan jika bermanfaat agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya ya oke langsung coba ya oke lebek bekerja oke lebek sudah induksi kembali standby lagi jadi kerusakan tv ini protek ya jadi TV sempat start dan kembali lagi standby oke TV sub kasus protek Oke coba kita ini ya kita kita cek apa masalahnya oke IC nya menggunakan EXC 844 mesimeternya ini sama dengan apa ya 067 sama untuk pin proteknya sendiri IC ini tuh di pin 81 dan pin 83 untuk proteknya vertikal jadi coba kita cek dulu aku masih ambil box aku ambil box kita harus tahu dulu ya ini TV rusaknya mati total standby atau protect jadi kalau dia protect playback sempat bekerja dan kembali lagi standby itu dikatakan dengan protect kalau dia standby TV belum sempat sama sekali untuk start jadi beda ya kasus standby dengan protect gitu jadi kita tahu dimana arah yang harus kita kerjakan tapi kita coba untuk pengukurannya agar lebih mudah nantinya apabila ada kasus-kasus seperti standby itu oke kelihatan ya kelihatan 155 voltnya ada 8 volt di Q752 ya Q752 di emitternya ada 8 volt normal oke di sini Q754 kita coba fokus 5 volt dan di 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 cuma dua yang betul-betul hai 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 sepertinya bekas apa ya bekasnya pisangnya bekas Kita akan mengisi luar, atau munter luar. nanti saya akan coba berbagi apa ya berbagi tips mungkin untuk teknisi yang baru pegang TV shop gimana caranya melepas pin protect agar TV ini bekerja profitnya kita lumpuhkan ya nanti akan saya berbagi tips khusus untuk teknisi pemula ya kalau yang sudah senior pasti sudah tahu nih ini sengaja saya ukur dari awal agar kita tahu TV ini tegangan kerjanya seperti gimana aja saya ularin lagi ya kita ukur di B plusnya B plusnya 125 volt ya oke disini Q75Q752 saya ukur 8 volt ya Q752 8 volt nanti mungkin bisa dicatat teman-teman Q753 saya coba ukur sekarang 5 volt Q754 saya ukur lagi 5 volt juga jadi tegangannya normal semua ya keluar makanya dia bisa start sd-scl-nya juga nih coba tukul ya sd-scl-nya 5 volt juga apa ya bagus ya Nah kita ukur dulu keluaran dari playback untuk tegang vertikal nya tegang vertikal sempat keluar 32 volt kita aku ulang lagi ya untuk vertikal nya jadi ini teman-teman bisa catat ya agak tidak lupa tegang vertikal tegangan vertikal 30 volt untuk 180 volt nya tegangan videonya coba kita ukur oke 188 tegangan videonya keluar ini normal ya ini normal ya nah ini sekarang kelihatan gak ya sebentar saya zoom dulu ya segini aja ya kalau kita lihat data sheet nya pin protect nya adalah pin 81 dan 83 coba kita ukur pin 81 nya oke di jumper 497 ini 497 ini adalah pin protect nya ya jumper 497 kita akan coba ukur sebentar oke sempat 4 volt gak ada masalah sekarang kita ukur pin vertikal nya ini ada juga 447 ya nih, 447, jumper 447 adalah untuk pin protect nya vertikal ada sinyalnya kita ukur output dari vertikalnya oke ada, 2,4, nah begini teman-teman saya kasih tips, untuk melumpuhkan protect shaft untuk yang slim ketika coba kita cabut jumperan untuk pin protect nya di jumper ini di 497 jumper 497 ini coba kita lepas untuk melumpuhkan protect nya itu tips pertama coba kita cabut dulu ya, kita open selamat menikmati oke, sudah kita cabut ya kita cabut pin protect nya kita nyalakan lagi masih protect masih protect dia masih protect ya coba sekali lagi masih protect nah, cara kedua kita coba lumpuhkan pin AC detektor nya biasanya cara kedua ini cukup ampuh untuk mematikan protect nya sistem protect TV ini jadi ada pin 82 kita ikutin jalur nya kita ikutin jalur nya nanti dia akan terhubung di dioda di dioda di dioda ah ini, di dioda 1002 di dioda 1002 sebentar saya coba kita perbesar ya terima kasih 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 dari pin 81 yaitu jamperan 497 apabila cara itu tidak bisa melumpuhkan pin protect nya coba buka dioda 1002 ini yang menuju ke AC detektor pin 82 ini kita buka biasanya sistem protect nya akan lumpuh jadi akan ketahuan rusaknya dia seperti apa apakah protect nya vertikal atau protect video kalau tadi yang kita lihat adalah gambarnya full tidak ada cacat horizontal atau vertikal hanya saja dia ngeblank jadi berdasar pengalaman saya itu kerusakannya ada di AC MECOM nya sekarang kita coba untuk angkat AC ini ini dan kita ganti dengan yang baru oke ini saya dokumen saya coba ganti AC nya sekarang kita eksekusi AC nya ya terima kasih 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 selamat menikmati masih panas selamat menikmati selamat menikmati nomor 2 selamat menikmati 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 Sekarang kita coba pasang lagi ya, ini yang kita lepas tadi, ini jam ke-4.97 untuk protectnya, kita pasang kembali, dan juga infekasio detektornya, kita pasang kembali lagi. Terima kasih telah menonton, Terima kasih, Oke, kita pasang kembali. Tadi kita lepas ini, coba pasang lagi. Oke, sekarang kita coba test. Oke, tidak hidup, tidak protect lagi ya. Coba kita lihat layarnya. Nah, berhasil. Sudah tiga protect lagi. Tampilannya sudah keluar. Kurang fokus. Nah, itu dia. Oke, sudah keluar ya. TV sudah nyala. Jadi benar IC program untuk EXC 844 rusak. Kita ganti dengan EXD 067. bisa saling menggantikan. Ini yang rusaknya. Kelihatan dia. Pakai kamera HP, mau. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Semoga tahan awet. Jadi teman-teman. Seperti itu tadi yang saya sampaikan. Begitulah secara sederhana. Untuk melumpuhkan sistem protectnya. Untuk TV sub yang slim. Jadi dengan cara membuka jalur KIN 81. Itu yang berada di ada jumper 497. Kita bisa lepas. Dan satu lagi, kita bisa angkat salah satu dioda 1002. yang menuju ke AC detektor. Itu PIN 82. Jadi dengan cara itu kita bisa melumpuhkan sistem protectnya. Jadi kita bisa lihat nanti. Apa sih yang menyebabkan TV to protect gitu. Kalau dia kerusakannya di IC vertikal. Nanti akan muncul garis lurus dari kiri ke kanan. Tapi apabila dia blank. Nanti bagian sistem videonya bermasalah. Seperti itu. Oke terima kasih. Ini akan saya tes. Dan saya akan rapikan lagi. Untuk TV nya. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf ya. Jika ada kekurangan. Dalam pelaksanaannya tadi. Atau dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Untuk lah. Untuk video ini. Dan jangan lupa bagikan. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti akan saya coba. Ulas kembali lagi. Untuk cara penanganan. Sistem. Apa nih. Untuk mengenai kerusakan standby. Dan protect kembali. Tapi nanti mungkin. Di video yang berbeda ya. Nanti saya akan coba. Buatkan lagi videonya. Terima kasih. Untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.